Untuk pertama kali dalam kehidupan berbangsa dan berpanah air kita Dalam sejarah, untuk pertama kali juga Peringatan perayaan Hut Kemerdekaan RI yang ke-79 Diadakan di luar Pulau Jawa Dan ini diselenggarakan, dilaksanakan di Pulau Kalimantan Ini idenya siapa ya? Nggak harus siapa yang punya ide Tapi ini sudah tercetus dari sejak para pahlawan kita Bahwa ibu kota Indonesia akan berpindah ke tengah Indonesia Jadi bukan harus jawa sentris atau semuanya terpusat di Jawa Tapi pemerintahan kita bisa juga diakses dari timur Indonesia maupun dari barat Indonesia Terpilihlah Kalimantan, Kabupaten Penajam, Pasir Utara Dua konten yang lalu kita sudah membahas tentang ibu kota negara Apakah ibu kota negara sudah siap? Dijadikan sebagai perhelatan, pelaksanaan, perayaan, peringatan Hut RI yang ke-79 pasti sudah sangat siap Bagaimana kalau hujan deras? Pasti ada bawang hujan Bagaimana kalau suasana alam? Tidak memungkinkan Maksudnya tidak memungkinkan Ada yang kencang? Nggak mungkin Penjelasan yang terbaik kita dengarkan dari Pak Menkohul Kamp Pahabi Cahyanto Berikut ini Cara istana negara ini lebih luas dibandingkan dengan Jakarta Kita lihat Kalau di Jakarta kan antara bendera dengan air mancur itu dekat Ini jauh Oke jauh Nanti di mana posisi presiden sebagai sebuah kebenaran? Presiden tetap di Oh disitu ya Ada traf itu ya Yang dibuat dari kayu itu Ya disitu Wah indah sekali ya Ini bukan rupu si tetis ya? Bukan Ini asli ini Asli ya? Asli ya? Wah asli Eh asli Ini asli loh ini Benar asli Saya mau tanya lagi gimana? Megah dan indah? Megahnya indah Megah dan indah Ini adalah buah karya dari Putra Bangsa Di kawasan IKN telah juga dibangun dan sudah hampir siap Technical Center PSSI Jadi tentang olahraga khususnya sepak bola Jangan khawatir Di kawasan Ibu Kota Nusantara Baru kita Juga telah bersedia fasilitas olahraga sepak bola yang menurut konon kabarnya lebih baik dan lebih bagus dibanding TCTC di luar negeri Nah kemarin Pak Ketua PSSI Pak Erik Thohir sudah mengunjungi dan mengecek langsung Dan disana beliau ketemu dengan salah seorang teman SD beliau Yang menjadi kepala kontraktor ataupun yang membelungun TC dan fasilitas lainnya di IKN Coba kita lihat juga perjalanan Pak Erik Thohir Melihat dan ngecek langsung PC PSSI di IKN Siap dia langsung diri Ngetes ya Mantap ini Sudah sesuai desain yang waktu itu diskusi sama saya Sudah sesuai desain yang sudah mengecek Oh ini sudah mulai bola Sudah Cuma ini boleh boleh belom nih Pak Mentoran mau melihat kamar Kamarnya berapa ini? Ada 41 kamar Pak Siap dia langsung tidur Ngetes ya Mantap ini Tanggal 7 Oktober Soh selesai semua nih ya Iya Pak Kamu bekulin ya semua ya Supaya rapi ya Tapi ini udah keisi semua Cuman usinya kayaknya masih ada apanya di tengah Menjadi pekerja kecil Sama warna-warna ini loh Supraynya 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 semua di warna yang sama Bila di tempat Kalau boleh sama tangga Warnanya beda Tapi mungkin sih lebih tua kan Gimana kamu lihatnya? Kalau saya melihatnya malah lebih tua memang Lebih tua Iya kan? Betul nggak? Iya Ini pohon udah dateng semua kan? Perhutannya baru 30 Oh Pohon apa aja? Campur Pak Tinggal di upgrade feelingnya gitu loh Kan semua tinggal touch-touch doang Ini kan buat cewe kan? Iya Ini kan buat cewe kan? Ini kan buat cewe kan? Iya Ini kan buat cewe kan? Iya Mana? Mana? Ini? Ini dia Sekelas kan? Tau? Sekelas Oh sekelas? Ini? Oh Nama siapa? Satriadi Sekarang gimana? Manajemen konstruksi, Pak Konsultan Ayo kotok Kiri teman-teman SD mana? Teman SD datang di sini Gondrom lah ya Gondrom lah ya Nah nanti depan kita bikin ini kayak Little Restoran Jual baju Dan bagaimana pula Pendapat masyarakat yang melihat istana kepresiden Lebih mirip dengan markas Batman Atau jin kelelawat Pak Nyoman Muata Pencipta Ataupun yang memiliki ide Menciptakan patung istana kepresidenan Yang juga merupakan pencipta dari patung GWK di Bali Menjelaskan Untuk kita Ini penjelasannya Ini yang ada di depan kita Cuman yang ada di belakang kita, Pak Yang lagi rame banget di semua tempat Jadi trending topic Katanya ini adalah Selamat datang di Gotham City Dibilang tempatnya Batman, Pak Ya Emang iya Pak Saya kok melihat gini Kayaknya bentukin sama kayak Maka yang saya lihat sebelumnya Garuda Gitu Bapak gimana nangkep ini Ya orang kan masing-masing punya imajinasi Itu bebas-bebas aja Oke Tapi begini Ini kita kan membuat Garuda Hmm Garuda yang agak berbeda Memang karena ini ada gedung Hmm Di dalamnya itu ada Yang di Ban Barker Terang lebih satu hektare Oke Untuk kantor presiden Oke Presiden ngantor disana Entah siapapun nanti jadi presiden ngantornya disana Disana Di bawah itu namanya istana negara Hmm Yang ada kolom-kolom itu Itu istana Garuda Oke Tempat presiden itu Ya Ya perkara orang nyebut apa saja Setelah Ada saya disebut Apa Fasis juga ada Hehehe Apa Jermania katanya Ya apa-apa Itu mereka bebas-bebas saja Ya Tapi yang jelas Gini Kita itu sudah melalui proses Segala macem Ya Jadi Dan ini tidak ada niru-niru Ya Tidak ada contek-contek Tidak ada ATM-nya Hahaha ATM-nya Jadi kita Berkara nanti Kan kita bisa hitung Berapa persen yang bilang seperti itu Berapa persen yang bilang Tenang gitu ya Itu kita lihat aja nanti Betul betul Dulu GWK kan mirip Ya Kayak gini juga Oh lebih parah Perdebatan 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 Hmm Kalau dia dibiarkan Alam yang memprosesnya Perlu waktu 15 tahun Oke Ya Nah ini yang campuran nih Hmm Setengahnya kita proses Dengan patina Dengan Kemikal tertentu Asam gitu Hmm Nah dia nanti Dia keluar hijaunya lebih cepat Hmm Jadi mungkin nanti tidak sampai satu tahun Nah sedangkan Ininya nih dari baja Baja tahan karat Hmm Yang kelihatan sekarang merah itu Hmm Nah nanti dia akan menggelap Jadi prosesnya berapa kali dia seperti itu Sampai 2 tahun 3 tahun berubah Oh Uniknya disitu Oh Jadi Unikan disitu Ini tidak perlu dipelihara Tidak perlu dipelihara Mantentannya Boleh katakan free maintenance Oh Ya Karena dia tahan cuaca Hmm Jadi jangan dicat Salah kalau ngecat Nanti tidak sesuai dengan aslinya Jadi kalau tiap tahun kita selfie Di depan situ Warnanya beda-beda terus Nah itu misalnya Yang di tengah itu yang paling dulu Oh Warnanya anda agak beda Oh Sayap ini kan boleh karen baru-baru Nah itu masih merah Jadi tenang aja para netizen Nanti warnanya akan berubah Hehehe Berwarna hijau Seperti yang sudah ditelankan ya Ya depannya itu pasti hijau Pendepannya pasti hijau Nah Dan itu Bisa berabad Tahannya itu Oke Oke Nanti tidak jadi batman lagi ya pak Ya terserah Hehehe Mau sebut apa aja kan Terserah Keniman mau bebas siapa? Bebas Kalau saya sih Yang penting Siapa yang menyebutkan Untungin buat saya Itu dia Makin viral makin banyak yang penasaran Iya Oh jamannya sekarang kan gitu Iya bener Bener Walaupun notorius kan ya Iya Nah transportasi itu lamanya dari Bandung sampai ke sini satu minggu Oke Karena diberangkatkan dari Surabaya Oh Surabaya Ya bukan di Jakarta Oh ya Sepertinya peradaban baru bangsa Indonesia akan dimulai di tanggal 17 Agustus 2024 pada peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Semoga saja Indonesia menjadi bangsa yang lebih hebat dibanding bangsa-bangsa lain di dunia Di Gehayu Republik Indonesia yang ke-79 Kita bahagia kita merayakan kemerdekaan hut RI ke-79 Dengan mengabdikan membuat prestasi-prestasi untuk kejayaan bangsa Indonesia Demikian ulasan pagi-pagi kita Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton